Jangan pasti berdari Oke! Tolong jawab yang benar ya Cika ya. Kamu dari tadi muter-muter aja. Kamu sama Kang Sule itu gimana? Tolong jawab. Tadi jawabannya muter-muter. Benar. Sampai Rizky Fabian itu... Manggil kamu mamah. Looking to visual. Cika Jessica sempat dipanggil mama hingga nyatakan cinta. Sule beri alasan menohok. Balasan. Balasan menohok. Belakangan ini Cika Jessica diketahui sedang gencar mendekati komedian Sule. Bahkan Cika sempat meminta Rizky Fabian untuk memanggil dengan sebutan mama. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kamu pengen dipanggil mama. Iya. Dan kamu jadi istrinya Kang Sule. Iya. Karena kan lagi nge-trend. Mama muda. Na 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 na. Iya mah orang beneran. Dia mah kayaknya menyebutkan sesuatu deh. Itu mah bercanda. Kalau bahasa Sunda mah just kidding. Atau A. Jadi lagi live tiba-tiba. Ngetaunya dirumahnya Kang Sule lagi ada Eiki. Terus udah gitu kayak dia nongol Eiki. Terus udah gitu. Coba panggil mama, panggil mama. Aku gitu-gitu. Iya mama. Tapi kalau dia akhirnya berperasaan. Akhirnya dia manggil mama mama. Masa sih? Iya kan orang gak tau. Iya. Cuma sekali doang. Tapi kalau dia Kang Sule kira-kira serius. Kamu bagaimana kira-kira? Siap gak jadi mamanya bener Eiki sama adik-adiknya? Kalau sama Kang Sule udah kayak kakak. Dia juga ke aku udah kayak adik. Udah kayak dulur gitu saudara. Jadi gak. Berarti adik kakak. Ya nganggepnya udah gitulah. Kalau sama Risi Fabian. Ke anak. Oh kan nganggep. Bicanda bicanda ongkola. Temen dong temen. Kan sempuran sejawat. Kamu dulu karena punya masa lalu kali. Tapi Cika kamu tuh sebenernya punya cowok gak sih Cika? Siapa gitu loh. Iya kamu tuh sebenernya punya cowok gak sih? Jangan gak sih? Jangan-jangan kamu itu. Udah menikah tapi gak bilangnya. Coy. Coy. Trius. Aku itu pernah denger itu. Iya kan? Aku pernah denger. Dia salah info. Aku pernah denger. Kalau pernah menikah. Jangan-jangan dising gosik. Dia pernah nikah. Bukan. Pernah dekat sama siapa. Bilangnya nikah. Guys ini gimana? Infonya dari mana sih? Jadi ini. Tapi sebenernya nikah. Lama. Dia nikah sirih. Astagfirullah. Ih jangan belet gue. Ini keluarga aku. Keluarga aku di Palembang di Manado pada nonton loh. Udah gak apa-apa kan ini cuma kita bertiga doang. Ngomong aja. Iya sih bener bertiga. Coba nih kameranya kan menyeluruh kasa antena. Berarti ya atau tidak? Iya atau tidak? Tidak. Belum pernah menikah. Sekarang? Pengen menikah. Siapa? Sulek. Ya. Ah dia mah. Kalau sama ini gimana nih? Tapi dia bagaimana dengan foto ini? Nih looking to visual. Duduk. John Martin. John Pantau. Ya John Pantau. Enggak lu sekarang cowok lu banyak banget gue sampe kaget loh. Lu kayak cewek yang lagi lepas dari kandangnya gitu. Iya bener. Kalau. Yang di sebelah koreanya gitu maksudnya. Yang koreanya. Iya ini the world of married couple. The world of married. Iya. Ntar kita bikin ini yuk foto A. Parodi. Enggak. A A ceritanya jadi cowok yang selinggu. Enggak. Gue udah dibully fans korea. Gara-gara suruh jadi livinho apa dia. Gue cuma begini doang. Ya ampun. Itu livinho masa jadi livinho. Gue gara-gara dia gue dibully. Gue kata gue gak ngerti ya. Ini kenapa instagram gue rame banget tuh ben nih. Ada apa nih. Pas gue liat gue udah suruh jadi livinho. Begini doang ya kak piki ya. Gue ngikutin aja. Dibully awas gue. Tuh liat sama si Farrell lagi. Nah ini pacar aku sebenernya. Jangan gitu Feby Rastanti marah lo. Oh kamu mau jadi pelakor. Iya aku mau pelakor. Kecinta lagu korea. Aduh tapi gue sampe bingung. Ini siapa nih. Dia banyak. Ibu-ibu di rumah juga pasti penasaran kan. Si Farrell juga. Ini banyak hal yang dia tutup-tutupin dan dia misterius banget. Sama Sule dia gak mau ngaku. Jawabnya belok-belok. Belok-belok. Dibilang dia janjau udah nikah sama siapa. Belom. Belom penasaran. Jangan-jangan dia udah. Sama yang. Belom aku belum menikah. Aku makan Sule cuman saudara. Tuh udah kan dijawab kan. Kalau kamu ada laki-laki kaya raya kamu jadi istri kedua mau gak? Gak mau. Amin-amin. Tapi kalau ada seorang pria yang ingin segera melamarmu kamu berkenaan apa? Ya Duda. Punya anak satu. Ayo gimana? Punya anak satu. Ya kalau bisa single gitu. Tapi gak apa-apa juga. Kayak waktu itu. Betul. Kenapa sih? Maaf. Maaf juga. Enggak. Maaf. Enggak ini kata-kata kaya waktu itu apa maksudnya. Biar sui penonton juga. Kan A lagi call apa. Ini kan studio Okebos. Sampingnya studio hitam putih dulu nih. Aduh. Oh iya bener. Halo. Eh halo katanya. Itu. Itu pemain piano. Itu pemain piano. Halo. Eh coba menurut lu. Atau lu aja deh. Iya jambul. Lu pengen dapet cowok yang kayak gimana sih? Jadi gini mbul pengennya. Ah gua botakin lah. Enggak udah bilang jambul gua botak. Tapi ganteng lu lah bos. Bu fitness. Menurut lu gimana nih? Lu pengen dapet cowok yang kayak gimana? Yang baik lah udah. Pokoknya yang. Gak harus doa itu harus. Nih ya Allah aku pengen laki-laki yang seperti ini. Ini gak apaan. Iya lah permintaan lah. Coba. Sebutin. Pengen dapet cowok yang baik. Terus. Menerima aku apa adanya. Ya. Aku tuh gini. Aku Chika Jessica yang kayak gini. Ya kan. Jadi yaudah ini Chika kayak gini. Dapet cowok yang apaan. Baik apaan. Sayang sama aku. Keluarga aku. Semuanya lah. Terus bisa. Gak gamu nafik. Baik sama semua orang. Lingkungan gitu-gitulah. Boleh dan seiman. Kalau Vicky jodoh kamu gimana? Hah ya Allah. Ada yang lain gak? Habus. Tapi gue sih jujur ya. Gue di akhirnya ngomong ya. Chika tuh salah satu orang yang ingin gue tuju. Wajur gue. Istighfar kak. Gue emang iya. Pengen apa? Cewek yang maksud salah satu yang ingin gue tuju gitu. Sumpah. Sumpah? Serius. Gak lu jamong nih serius. Gue apa adanya? Sumpah. Di? Terus. Gue tuh sebenernya suka juga sama Chika. Karena dia lucu. Baik. Gue tuh kalo ngeliat dia tuh kayak. Maaf ya. Kayak inget. Eh cewek-cewek Jepang gitu. Yang lucu gitu. Gue tau. Dia kan oriental. Kamu tuh cantik. Ya ya ya. Oriental lucu gue maksudkan. Oriental lucu kan kalo. Kalo cewek-cewek tuh seperti itu gitu. Dan ini salah satu selera gue juga. Serius. Orang kak Vicky sukanya kan kayak penyanyi-penyini dangdut. Terus yang bedingnya bagus. Ya itu kan udah. Aku kan kayak jalan tol ternyata. Engga sih kata siapa bilang. Kamu nih kalo emang serius nih. Sumpah aku mau. Melamar dia untuk jadi istri aku beneran. Sumpah. Oke. Kalo gitu. Tapi Vicky. Jangan gitu ah. Nanti aku mau loh. Aku orangnya mauan loh. Ini gladi restik ya. Kalo gue misalnya orang tuanya Chika. Lu mau melamar dia. Tapi kalo pake ada betawi. Pantun-pantunan gimana. Ya karena kan kita juga betawi. Ya udah. Oh iya palang pintu. Berarti pake palang pintu aja. Oke lu panggil ada palang pintu gak? Ya udah. Oke berarti saya mau ngelamar ya. Ya. Hey gengs. Kasukan. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serampang Serimping dalam Serampe. Mantap. Siapa di samping? Ini anak-anak ayah baru nyampe. Oh. Balas ah. Balas. Balas jambul. Balas jambul. Jalan-jalan ke Oke Bos. Cakep. Udahan. Baru udah nyampe. Ada isinya kalo pantun tuh. Coba ngomongin. Ada. Ada apa? Ada. Ada apa? Ada semangka dimakan itik. Terus. Ini ada Chika Jessica yang paling cantik. Ya. Eh ngapain lu dateng kemari lu? Dia mau main pang pintu lah. Ya udah. Yaudah. Daddy. Siapa? Daddy kan. Daddy Vicky. Dad. Apa kabar Dad? Waduh. Saat Dad. Bapak. Bentar bentar. Kalo yang Daddy mah. Itu program kita di keluarga satu. Salah Dad. Ini beda. Aduh. Mami kita lagi gak ada lagi pergi. Kalo disini jangan nanyain Mami ya. Oh iya iya. Mami kita tau kan siapa? Tau. Mami apa? Mami. Iya. Tias? Tias Mirasi. Shhh. Gak enak sama ayah yang sebelahnya. Ingat Maman. Ingat. Ya udah. Sekarang kalo emang mau menerima atau engga ini sebagai ini perwakilan palang pintu saya. Ini si Ucup. Ini si Pitung. Ya Pitung buat disana. Saya disini. Saya disitu. Saya disini. Saya disitu. Ya udah. Pitung disana. Aku disini. Oke disini. Ayo. Kita jadi musuh dulu deh. Pitung bagaimana caranya biar aku bisa mempersunting dia ya Pitung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah kenapa dimakan kelelawan? Cakep. Minum jamu yang udah mateng. Cakep. Siapa itu di luar? Tamu keren baru dateng. Weee keren. Mateng balas. Salah halus. Oh tenang. Santai matanya keluar. Bisa keluar matanya. Minum jamu yang udah mateng. Wah busuk namanya kedondong. Oh tabu keren udah dateng. Suruh masuk dong. Weee. Masuk deh. Ntar cu. Ntar lu. Ntar lu. Ntar lu. Ya sabar jangan triatrik lu. Nggak dia masih kecil kayak kolesterol ya. Lu tenang aja dulu. Lu tenang dulu gitu loh. Ntar lagi hidup kurban nih. Ayo. Tung bilangin Tung. Saya mau ngelamar dia Tung. Yang cewek Tung. Lihat di atas si burung nuri. Terbang tinggi amekawannya. Kalau abang udah nilai tante kemari. Nih yang pengen tau apa maksud dan tujuannya. Balen. Kalau abang jadi mau tau apa tujuannya. Iya bang. Tolong. Kelapa puan jatuh di. Di mana? Kelapa puan jatuh di petik. Kelapa puan jatuh di petik. Kelapa puan jatuh di petik. Ayo. Kenapa? Kelapa puan jatuh di petik. Jatuh di petik. Terus. Kelapa puan jatuh di petik. Nah. Jatuh satu di tengari. Iya. Kalau bukan karena pocika yang cantik. Kagak bakalan nih. Bang Vicky dateng kemari. Weee. Woleh. Woleh. Gimana? Diterima nggak? Gue terima. Nih. Lihat. Gimana gue nggak terima. Tebal begini. Ya. Berarti emang. Ya udah. Coba lagi. Berantem kalau berantem dulu. Di sini kawan. Di sana kawan. Kawan yang satu di pelabuhan. Hah. Di sini jagoan. Di sana jagoan. Kita buktiin siapa yang bakal jatuh dulu. Wow. Wow. Tari bye-bye nih semua ini. Fuat. Fuat. Wah susah banget. Talu. Tunggu. Ay muka tuh. Weee. Santai. Hii. 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 Talu bentar bentar. Eh kalau silat mulu saya kapan kawinnya lama banget. Hii. 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 Wah. 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 Waduh waduh. Wah tolong. Ini mau di kasih kucing atau mau dapain nih. Eh jangan eh. Kenapa ya. Itu anakannya. Oh. Sini. Nih. Ayo. Gue genong lo. Genong. Wah gak bisa kayak gini. Ya udah. Wih lawan dia. Ayo. Lawan. Bang. Telen aja bang. Telen aja. Telen aja. Telen aja. Telen. Ah. 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 Jangan ribut ribut. Jangan ribut ribut dah. Ini kan namanya si Ucup. Ini namanya si Pitung. Iya. Lu berdua sering banget masuk angin. Adik kakak lu mereka. Masuk angin. Eh masuk angin. Lu adik kakak emang. Hah. Beda dong. Beda bapak beda ibu kan. Iya beda dong. Lu berdua lebih senang disebut artis silik atau seniman atau pelakon Betawi atau apa nih? Seniman. Seniman. Iya. Lu masuk angin ya? Ini tombol banget. Iya. Masuk kucing. Nah udah duduk dulu dah. Tampung tangan buat Ucup sama si Pitung. Pitung mau dipangku. Enggak. Enggak. Aduh. Senang banget gue ngeliat ada anak nih yang memang melestarikan kebudayaan Betawi nih. Eh. Lu mau kemarin sih? Enggak. Si Pitung emang lucu ya. Gue sengaja ngambilin. Supaya yang ini pindah yang itu disitu. Eh dia malah pindah dua-duanya. Eh. Kalian berdua pernah berantem gak? Hah? Si Pitung sama Ucup pernah berantem gak? Pernah. Kira-kira apa ya? Rebutan makanan? Tidak sih. Enggak. Paling bercanda doang kelewatan bercanda nih. Enggak. Emang umurnya beda berapa tahun? Beda 3 tahun. Kamu lebih muda? Hehehe. Dulu kita pernah ini nih. Main bareng nih. Oh iya. Pitung sama ini. Pitung dulu anaknya cita-cita atas. Iya. Kamu anaknya siapa? Anak Deni Vicky. Sang Radiato. Maminya siapa? Maminya siapa dulu? Mami Angel Helga. Hehehe. Hehehe. Iya Dut. Malu anak-anak ya. Eh tapi kita lihat nih ya. Kalau sama ini kesel gak? Lu kan katanya berdua. Ya bercanda kan? Sebatu bercanda. Ini kalau sama ini kesel gak nih? Looking to visual. Tuh. Followernya si Ucup gembul 13 ribu. Si Bilal Pitung cuman 1 ribu. Pitung lu suka cemburu gak ngeliat followernya si Ucup lebih banyak? Kesel gak Tung? Suka sih kesel. Hahaha. Tapi sekarang dia udah ganti Instagram. Tapi aku sedih. Kenapa? Aku sedih sekarang. Ganti Instagram dia. Ganti Instagram. Sandinya lupa. Oh lu udah gak ada Instagram? Enggak. Bikin baru lagi. Pastortnya hilang? Eh lupa? Iya. Jadi ini udah gak ada? Udah gak ada. Iya kasian. Ah jadi lebih banyak dong followernya. Hehehe. Lah ini berarti udah ganti? Hah? Udah ganti. Lah kemana siapa yang minta jajan ini DM DM? Gak ada. Gak ada. Tapi dia mah Abos. Berdua nih Abos. Saya salut lu sama mereka. Kenapa? Bukan hanya mereka berkreasi seni juga. Tapi juga tentang keibadahannya. Jadi mereka itu akan melaksanakan syuting. Memang biasanya kalau setelah dia udah menunaikan sholat gitu. Kayak Ucup itu. Alhamdulillah Abos. Alhamdulillah. Kamu calon idaman aku deh. Aku punya calon suami kayak gitu. Kamu siapa yang? Hah? Siapa yang ngajarin kamu kayak begitu? Daddy. Kalau kita punya mami lagi. Ya. Kan mami yang ono udahlah ya. Oke. Mami yang kemarin pun udahlah. Punyanya mantannya om itu. Iya. Kalau kita punya mami lagi ini. Jujur Ucup setuju apa enggak? Setuju banget dad. Setuju. Setuju dad. Serius cum? Serius dad. Cika ini suara anak kecil loh. Iya sih. Gitu ya Cub. Iya. Kita mau jadi keluarga enggak? Betul ya. Abos gue serius tuh. Gue suka sama dia. Aduh Vicky. Vicky. Udah jam segini belum minum obat kayaknya. Wah cewek. Tapi ada satu rahasianya Ucup. Satu rahasianya Pitung. Satu rahasianya Cika yang akan kita bongkar. Betul. Hei ikutin gue ya. Satu dua tiga. Ayo. Ayo. Ayo disana. Ayo. 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 Lo ikut dulu. Lo ngomong dulu. Bosnya bisa begini. Bisa. Ngomong dulu. Kenapa ya? Jangan kemana-mana tetap di oke bos gitu. Jangan kemana-mana tetap di oke bos. Kameranya kesitu. Oh ya. Jangan kemana-mana tetap di oke bos. Bikir balik. Iya. Iya bos. Ayo. 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 Ayo.